Anak-anakku siswa Sisli SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro yang dirahmati Allah Silahkan disimak dan diperhatikan firman Allah di dalam Al-Quran Surat As-Sof ayat 2 dan 3 berikut ini Al-Quran Surat As-Sof ayat 2 dan 3 berikut ini Dan 4 sesuatu yang tidak dicampuri dengan kedustaan Jujur adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan dan perbuatan Apa yang diniatkan oleh hati, diucapkan oleh lisan dan digambarkan dalam perbuatan adalah sesuatu yang sesungguhnya terjadi Orang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya Dosa besar bagi orang yang tidak mampu menyesuaikan antara perkataan dengan perbuatan Berbeda apa yang ada di lisan dengan apa yang diperbuat Dan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya B. Dalil perintah berlaku jujur 1. Di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 119 Artinya, hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar 2. Hadis Rasulullah SAW Dalam hadis riwayat Tirmizi Rasulullah bersabda Artinya, sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa Sedangkan dusta atau menipu akan menggelisahkan jiwa C. Bentuk-bentuk kejujuran 1. Jujur dalam niat adalah kita harus mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya setiap akan melakukan suatu perbuatan Segala sesuatu yang akan kita lakukan harus sesuai dengan hati nurani Karena itu harus dipikirkan terlebih dahulu baik buruknya, benar-salahnya, atau manfaat madorotnya Jika telah meyakini kebenaran sesuatu yang akan kita lakukan Maka lakukan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab dengan niat hanya mengharapkan ridho Allah Ta'ala Serta kita pasrahkan hasilnya hanya kepadanya 2. Jujur dalam perkataan Jujur dalam perkataan adalah kita harus selalu berkata yang benar Baik ketika menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan, memerintah, ataupun melarang Apa yang kita sampaikan kepada orang lain sesuai dengan fakta yang sesungguhnya Bukan sesuatu yang mengada, ada, tidak ditambah atau dikurangi Jujur dalam perkataan juga punya makna agar kita selalu menjaga lisan Yakni dengan selalu berbicara yang baik, tidak berkata kotor dan tidak pula mengeluarkan perkataan Yang dapat menyebabkan permusuhan dan perselisihan serta kata-kata yang dapat menimbulkan fitnah 3. Jujur dalam pergaulan Jujur dalam pergaulan adalah kita senantiasa berlaku jujur dan benar dalam pergaulan bersama masyarakat atau bermuamalah Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas keberadaan orang lain Karena itu sebagai mukmin harus selalu menunjukkan perilaku soli dalam pergaulan dengan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sekitarnya 4. Jujur dalam janji Jujur dalam janji adalah kita harus selalu bersungguh-sungguh pula untuk menetapinya Seorang mukmin tidak diperbolehkan mempermainkan janji, yaitu janji yang dilakukan asal-asalan tanpa disertai kemauan kuat untuk menepatinya 5. Jujur dalam kenyataan Jujur dalam kenyataan adalah kita menampilkan diri apa adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya Sebagai muslim kita tidak boleh memakai baju kepalsuan, menipu kenyataan dan menampilkan kemunafikan Kita tidak perlu malu untuk menjadi diri sendiri Kita harus bangga dengan keadaan kita yang sesungguhnya dengan tidak menjadi orang lain D. Menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari Sebagai pelajar Muhammadiyah kalian harus membiasakan diri berlaku jujur Kita mulai dari hal yang terkecil, baik di lingkungan sekolah, rumah maupun di tengah masyarakat Misalnya adalah 1. Meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika keluar rumah 2. Tidak meminta sesuatu di luar kemampuan orang tua 3. Mengembalikan uang sisa belanja meski orang tua tidak memintanya 4. Melaporkan hasil belajar meskipun nilainya kurang menguaskan 5. Tidak memberi atau meminta jawaban ketika ulangan atau ujian E. Hikmah berlaku jujur Manfaat yang akan kita dapatkan jika kita berlaku jujur antara lain adalah 1. Orang yang jujur dicintai Allah dan Rasulnya 2. Jujur menjadikan hati tenang, sementara kebohongan menjadikan hati gelisah 3. Orang yang jujur akan dilapangkan urusan hidupnya 4. Selamat dari atzab Allah Ta'ala 5. Dijamin oleh Allah Ta'ala akan masuk surga Setelah mempelajari dan menyimak materi pada bab 3 ini Bapak berharap siswa-siswi pelajar SMK Muhammadiyah 2 Uryantoro menjadi orang yang jujur Berani jujur itu? Hebat lho! Terima kasih telah menonton!